Intro Saudara pria diduga bandar narkoba yang lompat dari lantai 3 salah satu hotel di Kabupaten Kampar. Saat digerebek, polisi dijerat pasal berlapis tentang narkotika. Atas perbuatannya, tersangka inisial CN dan 4 rekannya terancam hukuman mati. Penyidik satres narkoba Polresta Pekanbaru saat ini masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pria berinisial CN. Terduga bandar obat terlarang psikotropika jenis sabu yang nekat lompat dari lantai 3, salah satu hotel di Kabupaten Kampar. Saat digerebek, polisi beberapa waktu lalu. Akibat kenekatannya, tersangka mengalami patah tulang di bagian kaki dan tangan kirinya. Selain tersangka CN, polisi juga memeriksa intensif 4 tersangka lainnya dengan barang bukti berupa 1 kg sabu. Serta 1000 butir pil ekstasi yang sebelumnya dilakukan penangkapan oleh Polresta Pekanbaru. Kasat reskim Polresta Pekanbaru mengatakan, pihaknya masih memburu tersangka lain yang diduga sebagai pemasuk narkoba kepada tersangka CN. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara dan barang bukti yang ditemukan, maka atas perbuatannya, tersangka CN bersama 4 rekannya. Dijerat pasar berlapis tentang narkotika. Sementara yang diatasnya sedang kita selidiki lagi dari transaksi keuangan saudara Chandra. Untuk pasal yang kita kenakan, pasal 114-2, pasal 112-2, serta pasal 132, undang-undang 35-2009. Ancaman penjara? Ancaman penjara men mati. Ada berapa orang yang DPO? Untuk DPO masih kami dalami lagi. Masih kami dalami lagi, karena saudara Chandre masih belum banyak ya. Atas perbuatannya, kelima tersangka terancam hukuman pidana mati. Sebelum dikirim ke jaksa, sementara waktu tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres tahap pekan baru. Ahad Nila Isnin melaporkan.